Belasan sekolah baru yang akan dibangun tahun ini tersebar di beberapa kabupaten kota se-provinsi Jambi. Sekolah baru ini nantinya akan dibangun dengan menggunakan anggaran pemerintah provinsi dan juga anggaran dari pemerintah pusat. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Rahmah Derita menjelaskan, untuk pemerintah Provinsi Jambi tahun ini akan membangun tiga sekolah baru yang akan dibangun di Kabupaten Batanghari dan Tebo. Sementara pemerintah pusat akan membangun sekolah baru berdasarkan usulan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, yakni tiga di Merangin, tiga di Tebo, dan Kabupaten Sarulangun sebanyak dua unit. Untuk itu dirinya meminta kepada pemerintah Kabupaten Kota untuk segera menyiapkan lahan bersertifikat agar pembangunan sekolah baru tidak mengalami kendala. Artinya bagaimana pemerintah Kabupaten Kota menyiapkan tanah. Asal tanahnya ada, tapi tanah itu harus sertifikat. Kalau tanahnya sudah bersertifikat, ajukan saja ke kita. Itu insya Allah bisa kita bantu untuk mendapatkan kota Jambi ini. Sementara untuk Kota Jambi sendiri, pemerintah Provinsi Jambi berencana akan menambah ruang kelas baru di beberapa sekolah. Hal ini dilakukan mengingat besarnya pemekaran wilayah yang dilakukan, namun tidak diikuti dengan pertumbuhan sekolah. Suci Mahayanti, Jambi TV